Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya di sini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia menggunakan armada bagus Rosalia indah yang menggunakan bodi jebus tiga double-decker ya untuk livery nya ini model livery lama jadi untuk modelnya itu masih menggunakan masker seperti ini ya dan untuk stasinya sendiri menggunakan stasis Mercy eh salah ya untuk stasinya sendiri menggunakan stasis Kania teman-teman jadi ini menggunakan stasis Kania ke-410 dan untuk livery nya itu saya dapatkan dari grup ya yaitu dari masnaval yang statusnya itu free tanaman untuk modnya ini dari ACK Farm versi keberapa gitu pokoknya ini versi lama tanaman jadi tidak ada vexido nya ya Oke kita langsung aja berangkat dan karena ini model lama jadi untuk mapnya itu terletaknya di atas ya jadi masih terletak di atas sini dan sebelum itu kita coba ini atur dulu untuk pandangannya biar lebih nyaman ya buat digunakan Oke langsung aja ya untuk pandangannya juga masih enak di sini ya masih nyaman buat digunakan di busit 431 namun karena saya ini memasang koordinatnya atau BB jadi untuk trafiknya itu lampunya agak ngebak ya yang di parkiran tuh ini kenapa ini Oh tadi kepencet teman-teman Oke kita atur lagi ya ini karena mapnya kurang jelas ya kita langsung aja berangkat ini ke kiri dan untuk double decker ini itu yang jet bus lima sudah ada ya dengan dan menggunakan sasis Volvo base plus R itu dari ACK Farm yang statusnya juga sell teman-teman terus kalau yang lainnya yang teronton itu juga sudah terdapat dua sasis ya yaitu Volvo dan juga skanya 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 ke-450 ya Hai dan untuk yang tronton jabis lima itu kan ini ya masih jadi bukan yang double decker Hai jadi yang double decker itu cuman ada satu kalau yang jadi itu terdapat yang kedua Hai untuk tipenya sendiri teman-teman sudah banyak yang tahu ya saya rasa karena ya sudah kita review sebloknya terdapat model SD yang single class dan juga yang double class dan untuk sekarang ini itu buset belum ada pembaruan yang mengenai fitur-fitur baru dan kemungkinan besar entah nanti di akhir tahun ya mungkin biasanya itu busit itu di update dan untuk yang mod itu belum ada yang baru ya Hai sekarang itu yang terakhir itu Oh ini body New Armada jetliner ya Skylender atau ya Skylender itu dari New Armada dari ACK Farm itu belum rilis ya kemungkinan masih dalam perkembangan digarap ya jadi nanti biar lebih maksimal lagi teman-teman jadi buat teman-teman yang mungkin sudah order tinggal ditunggu saja nanti modnya itu biasanya dikirim melalui inbox ya atau melalui messenger teman-teman masing-masing dan ketika teman-teman sudah memilih modnya saya harap itu teman-teman bisa menjaga modnya masing-masing ya karena jangan sampai itu modnya di-share atau ditukar ya karena mod itu bersifatnya pribadi ya bukan public kecuali mod free ya kalau mod free kan semua orang itu bisa mengakses ya dan itu juga terdapat etika misal teman-teman pengen meng-share Nah itu usahakan meng-share nya itu di ini ya di sumbernya teman-teman jadi biar apa ya kita bisa menghargai dari autornya gitu ya atau pembuat dari mod itu sendiri gitu ya dan ini merupakan jalur lawas yang ada di busit ya yaitu jalur yang ada di Sumatera teman-teman nanti kita akan cari tempat pemberhentian ya mungkin di depan sana aja agak kedepannya dan ini merupakan jalur jalan tembus ya di bagian kiri itu yang biasanya para busit mania itu selalu lewat di situ ya walaupun pakai mod bus double decker itu enggak masalah yang penting muat gitu ya Oke kita berhenti di sini aja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini dan terima kasih banyak buat temen-temen yang udah menonton video ini sampai akhir apabila ada kekurangan atau saya kata saya mohon maaf akhir kata saya beri htn channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh